Abrasi pantai yang terjadi di Dusun Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangga Mustian Parah. Kondisi itu membuat warga yang tinggal di dekat pantai khawatir, pasalnya abrasi yang kian meluas, membuat bangunan rumah warga terancam ambrol. Abrasi itu terjadi selain karena faktor alam, seperti cuaca buruk dan gelombang pasang yang cukup besar, juga karena rusaknya tanggul pemecah ombak yang ada di Dusun Kapuran. Hal itu mengakibatkan tanah yang berada di bibir pantai kian tergerus dan mendekati pemukiman penduduk. Selain mengancam pemukiman penduduk, abrasi yang terjadi hampir di sepanjang pantai Dusun Kapuran itu juga membuat tempat pemakaman umum terancam hanyut. Menurut warga setempat, Samina, abrasi pantai ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Selain mengkhawatirkan abrasi pantai, masyarakat di Dusun Kapuran juga mengkhawatirkan banjirop yang hampir setiap tahun melanda pemukiman penduduk di Dusun Kapuran. Banjirop itu selain merusak pemukiman penduduk juga merusak fasilitas sekolah yang ada di Dusun Kapuran. Ia berharap agar pemerintah dapat membangun tanggul untuk mencegah abrasi pantai sekaligus mencegah banjirop masuk ke pemukiman penduduk. Dari rumah ujungan sudah habis semua. Di Dusun Super, Masih tidur habis. Karena gak ada pemecah hombaknya? Iya, hombaknya kan mundur-rundur ke sini semua. Jadi rumah ujungan abis semua. Makanya sekarang orang kaburan itu pada kabur, kabur Cekarta, Nusintaiwan, misalnya bikin rumah bikin apa dapat hutang ya doh, orang mereka kan kena ngawin.